Kulon Progo binangun cemerlangtv.co.id Kabar daerah, seputar PTSL di Kalurahan Sidorejo Lendah, Kulon Progo. Warga penerima manfaat untuk memiliki sertifikat dari program PTSL di Kalurahan Sidorejo sudah terlaksana sebanyak 377 bidang yang terdiri dari 14 padukuhan warga yang telah menerima. Menurut Duku Sedan juga anggota POKMAS angkat bicara. Program itu saat pandemi 2020. Saat itu karena pandemi, maka pengambilan keputusan soal biaya memang tidak mengumpulkan 377 orang sekaligus. Tetapi bertahap dan terus sosialisasi. Untuk biaya telah dirapatkan oleh semua pengurus POKMAS dan juga calon anggota penerima PTSL semua setuju, menyetujui, dan program bisa jalan. Kendala saat itu dari patokan peraturan biaya hanya Rp150.000 per bidang. Namun karena biaya dirasa belum mencukupi, maka semua POKMAS dan warga calon penerima PTSL akhirnya menyetujui biaya yang dinaikkan menjadi Rp500.000 per bidang. Aturan biaya pengurusan bisa ditambah asal ada persetujuan dari warga penerima PTSL kemudian mengingat biaya Rp150.000 belum cukup, maka semua sepakat menjadi Rp500.000. Perlu diketahui bahwa dari jumlah sertifikat tersebut ada empat orang tidak mampu sampai akhirnya. Dilakukan subsidi silang untuk membantu, bahkan hingga program rampung tidak membayar karena kondisi. Tandas dukuh tersebut sedang menurut Suparjo warga padukuhan diran penerima program PTSL di Desa Sidorejo ketika ditanyai wartawan Binangun Cemerlang TV tanggal 14 Mei tahun 2024 mengatakan, Saya ikut empat bidang dengan biaya Rp500.000 per bidang itu tergolong terjangkau atau murah. Sebab jika mandiri per bidang lewat notaris kisaran Rp4 jutaan itu pun waktunya lama. Berkait biaya saat itu, saya ikut juga menyepakati dalam rapat. Jadi jumlah biaya tersebut bukan kehendak POKMAS, tetapi telah melalui pertemuan dengan calon penerima program dan semua kompak. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas adanya program yang telah rampung. Kegembiraan penerima program PTSL juga dirasakan oleh Bapak Suratijan warga padukuhan kewarangan. Kepada wartawan menyampaikan bahwa program sertifikat ini sangat membantu warga. Sehingga saya ikut satu bidang. Ketika ditanya bagaimana dengan tarikan biayanya, Suratijan menjelaskan tidak ada persoalan karena jumlah biaya itu telah ada kesepakatan antara POKMAS dan warga penerima manfaat dan saat itu tidak ada paksaan tegasnya. Dari hasil program dan telah dilaksanakan serah terima sertifikat SHM ke warga secara umum telah rampung. Namun dalam proses PTSL ini ada satu warga yang melaporkan POKMAS hingga berakhirnya sidang di pengadilan Tipikor. Hasil sidang Tipikor tanggal 13 Mei tahun 2024 di Yogyakarta Motoyip selaku Jogoboyo Kalurahan Sidorejo Lendah Kulonprogo dalam sidang tersebut, JPU menuntut 4 tahun penjara dan denda 200 juta dan apabila denda. Tidak dibayar maka hukumannya ditambah. Atas tuntutan tersebut Motoyip tetap fikir-fikir dan akan membela diri selain melalui penasehat hukumnya untuk melakukan pembelaan sebelum vonis dijatuhkan. Dari Kulonprogo MNUR Update untuk Bina Mencemerlang TV Terima kasih telah menonton! Kulonprogo MNUR serat 1800 itu dibagi dua keluarga Pak ya dari kegiatan semacam ini sebelumnya belum pernah mendapatkan belum harapannya Pak dengan adanya PPSR yang sudah digangkan dengan mendapatkan memang harus itu diraksanakan ya sehingga masyarakat telah merasa terbantu sekali dengan adanya PPSR ini sangat-sangat membantu bagi kami ya yang ikut karena apa itu dengan adanya itu itu sangat apa ya sama banget sekali sangat murah kalau ya 500 kan sudah sepakatan 500 itu saya kira dan sangat murah yang saya pernah ikut itu di apa kotaan itu empat tahun Pak itu baru jadi habisnya sekitar tiga setiap itu enam belas juta itu mandiri diri berarti ya mandiri 16 tahun lebih itu setiap ketika itu empat tahun ini tiga tahun ini seperti yang ada jadi Pak ini dengan dia tersebut terpaksa atau memang itu sudah dilapakan dengan para tawanan yang anggota teman-teman Pak ya itu sudah ada ya sepakatan ya ya harga 500 itu sangat-sangat berapa itu Pak rapat panitia atau dari anggota warga dari warga Pak ini sepakatan dari warga Pak bapak ini bagian dari penerima manfaat PTSL Pak bisa disampaikan apa yang menjadi kegembiraan teman-teman warga Pak itu saya ikhlas Oh wah itu bersyukur 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 gimana berkumpul itu alah banyan penyawa kecil alah uang itu walah dengan baik pakai 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 dalam diri wah panggak eh tawanan kita Pak juga ya ditarik itu pernah ikut rapat buat niku Pak Oh pernah rapatnya nah dan jadi Oh ya jadi dikasih tahu tak rapat untuk anggaranya 500 dikasih tahu sebelumnya itu pernah mengikuti rapatnya berapa kali Pak satu kali dibalik kecilan jadi jok betul semua warga ikut ditariknya sama Pak ya sama-sama jadi itu warga sepakat ya Pak ya Wah sepakat ya bersyukur Alhamdulillah jalan sendiri enggak cukup paling enggak empat bisa itu lama satu bijang Pak ya satu bijang anggap bisa tetap tapi kenapa pilih enggak pilih bener-bener jalan-bener jalan-bener jalan oke oke nanti diajak bermusyawarah tentang anggaran tuh rame-rame Pak ya rame-rame orang-orang banyak jadi tidak diputuskan oleh panitia sama-sama barang-barang itu tegal atau sawah Pak sertifikat yang dikali sama berarti dua bidang Pak saya empat bidang umat bidang